Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tidak ada halangan dan mendapat apa yang terbagus Baik, sangat berharap bahwa tim bisa menguat satu misteri yang memang menjadi mitos di wilayah Jerebon pada umumnya Tunggu tayangan video saya Jangan sampai lepas Saya ditantang kalau Lanang sejati bisa menemukan sosok yang ada di tempat ini Jangan lari Saya bisa membuktikan Lepas Kamu sudah tidak bisa kemana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa Setia, jumpa lagi bersama saya Kang Asep Tentunya di channel kesayangan Anda di family Laslos Alhamdulillahirrohbilalamin Pemirsa, kita bisa jumpa lagi Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun Halo, warga Jerebon Regen kabar Apik Ya Pemirsa, sekarang saya sudah ada di suatu lokasi yang mana lokasi ini jauh dari keramaian kota Jerebon Karena siang hari saya di Jerebon dan Alhamdulillah Saya bisa survei keadaan lokasi sini Saya memang ambil lokasi tepatnya di persebelahan antara kebun dan ladang padi Pemirsa Dan disini saya terbintur banyak sekali pohon-pohon petai disini saya Saya suka sekali petai masalahnya Ya Pemirsa Alhamdulillahirrohbilalamin Ya Pemirsa Mudah-mudahan melusuran malam hari ini kita bisa berjalan lancar Dan mudah-mudahan dikasih kemurahan oleh Allah SWT Dikasih tidak hujan, kasih terang lah ya Pemirsa Ya Pemirsa Yang mana kita ambil di lokasi ini memang sengaja karena ini ada cerita ya Cerita daripada warga Jerebon tersebut Emang mendingan Karena Konon Anu Shoting Lokasi Gone aku Bilangnya kayak gitu Pemirsa Warga tersebut Jadi saya menuruti kata warga Saya terpaksa ambil di lokasi ini Karena ini adalah dikasih tahu petunjuk sama warga tersebut Dan mudah-mudahan Kita syuting disini itu karena dikasih tulis sama warga ya kan Iya Betul sekali Ya Pemirsa Ya mudah-mudahan aja Dalam pelusuran malam hari ini kita bisa mendapatkan apa yang memang menjadi kebanggaan kita Apabila memang kita bisa menguak satu fakta Yang mana ini sudah menjadi gendala bagi warga Terus saya menindaklanjuti Terus saya bisa mengambil hikmah Apa yang memang diceritakan oleh warga tersebut Itu adalah suatu kebanggaan buat saya pribadi Baik Pemirsa Kita tidak lama-lama Mudah-mudahan ya Pemirsa Kita tidak ada halangan apa-apa Mudah-mudahan Mas Gimana? Sudah siap? Siap Ya kalau sudah siap kita berjalan aja Yuk Pemirsa kita berang-berang Eh warga Jerebon Ayo dorong doa Mudah-mudahan weh Saya minta doanya Orang minta bidak wana Mudah-mudahan Denapan usuran Mugi dilancarkan Singkenging Hidayah Amin Yuk Pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Yuk Pemirsa Baru saya membalikan badan Saya sudah terasa aura sangat Pakat sekali Di sini Auranya sangat kental sekali Dengan adanya hal-hal yang memang Mistis Allah Mudah-mudahan ini Mudah-mudahan Tidak lama-lama kita bisa mendapatkan Apa yang memang Sedang kita harapkan Baik Pemirsa yuk Kita jalan Apa yang ada di depan sana Siang hari saya kesini Mas tidur ya Oh tidur Oh kecapekan Pemirsa Ini Merasa kecapekan Tapi saya enggak merasa capek Karena saya suka sekali Dengan adanya petai Pemirsa Di sini banyak sekali Di wilayah Jirpon Pohon petai Di sini bagus-bagus banget Oh iya Ini nih Ini Ini pada jatuh nih Petainya nih Ini pemirsa Ini Petainya Pada jatuh Di sini pada jatuh Kayak gini Bagus banget padahal Iya Petainya Pemirsa ini Kasian Jangan diinjak-injak lah Nantikan ada yang membutuhkan Iya Nanti ada yang membutuhkan Ya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Bulgaib Yang ada di tempat sini Numpang-numpang Saya Numpang Melakukan satu penelusuran Tempat ini Perkenankanlah Saya Melakukan satu penelusuran Tempat ini Halgoib yang ada di tempat sini Silahkan Kalau mau keluar Hanya bayangan mas Hayam bayangan Bayangan Gimana kan? Keras sekali Dia kencang sekali Melebat Pemirsa ini ada bayangan Langsung set Seperti asap Agak Keputian Pergi begitu saja Allah Pergi kan? Iya pergi Yaudah lah Gak apa-apa yuk Yuk pemirsa Kita ke depan saja Iya di mana-mana Ini sudah merakyat Dalam arti Sudah tersebar Di mana-mana Allah Astagfirullah Limbung Astagfirullah Jangan jahat Terhadap saya Jangan jahat Saya mohon Saya hanya melakukan Satu penelusuran Saya mohon izin Di tempat ini Untuk melakukan Satu penelusuran Memang Kalau memang Ada Penghuninya Silahkan saja Keluar Ya gimana Kurang keras Ini ada yang Membisikan Ada suara bisikan Pemirsa Ini ada suara bisikan Namun Tidak tampak Wujudnya Dengan bahasa daerah Iya Awal kita tadi Sambut bahasa daerah Ini Langsung ada Komunikasi dengan Bahasa daerah Pemirsa Ya Pregen Ada sembarangan Oh enggak Tidak Semarangan Saya Melakukan satu penelusuran ini Tidak merusak Tidak merusak lingkungan Tidak Merugikan Orang lain Dalam hati Tidak merugikan Siapa-siapa Hanya ingin Pembuktian saja Di tempat ini Kalau memang Kamu mau Menampakkan Silahkan Ya Silahkan Agar Pemirsa Tidak penasaran Kamu keluar saja Allah Keluar Saya paksa Keluar Saya tidak suka Berbicara dengan Sembunyi-sembunyi Keluar Pemirsa Ini sudah keluar Oh kamu Oh Kamu Kamu dah lama disini Oh Emang dunungnya Bilang begitu Emang berarti Tempatnya disini Pemirsa Ini ada sosok Tapi pembicaranya Nadanya Orang Orang dulu ini Dulu ini adalah Penghuni sini Asli Jadi ini Asli penghuni Daripada wilayah ini Pemirsa Terus Tidak boleh Oh Tidak Saya tetap akan Melakukan penelusuran Walaupun Kamu menghalanginya Tetap saya akan melakukan Apa kamu yang Hah Hilang apa gimana Astagfirullahaladzim Tidak sopan sekali ya Bicara belum selesai Hilang Pemirsa Tidak sopan sekali Saya anggap Tadi saya Agak marah sedikit Sosok yang di depan Saya lagi bicara Tapi dia Kabur Menghilang Begitu saja Tidak permisi Atau gimana Tidak memberi tanda-tanda Bahwa dia akan pergi Ini gak apa-apalah Walaupun saya Tidak diperbolehkan Melakukan jatuh penelusuran Di tempat ini Pemirsa Takut terkuak Adanya mitos-mitos yang ada disini Misteri yang ada disini Takut terbongkar semuanya Sehingga Dia tidak memperbolehkan Saya berada di tempat ini Pemirsa Tapi enggak Ini memang sudah kewajiban Apalagi ini adalah Suatu tuntutan profesi saya Pemirsa Baik yuk Pemirsa Jangan khawatir Kita ke depan aja Iya Betul sekali Depan Gak apa-apa Iya ini milik warga Rajin-rajin sih orangnya sih Beda sekali Awanya pemirsa Ini mas kameramen saya pun Juga sudah merasakan Awanya beda Beda sekali dengan awal-awal Iya betul sekali Ini setelah memasuki Tempat ini Pemirsa Ini mas kameramen saya Merasakan ada aura yang Jelek ini disini Auranya Sangat negatif sekali Dibanding dengan yang tadi Awal-awal Disana Masih Kentalan disini nih Kentalan sekali dengan Aura yang Allah Astaga Enggak Enggak Anehnya kok Enggak Saya gak mengizinkan Enggak mengizinkan Kamu mau pinjam Orang Sembarangan Tidak boleh Pergi Pergi Astaga Tengok-tengok pergi Pemirsa Ini aneh sekali Dua kali ini Dia bicara Tidak tanpa kejutnya Namun hanya sekelebatan saja Dia mau pinjam Raga mas kameramen Mas Enggak Saya gak diizinkan Terkoceli Saya bawa mediator Mungkin boleh Tapi karena saya gak bawa Siapa-siapa Sehingga saya Menolaknya Meminjam Mas kameramen Dan nanti Kejeli Labunen Konon Sapa Itu bahasa-bahasa Gini ya Bahasa-bahasa sininya Kan kayak gitu Yang mau back Hah Gimana tadi Itu Tadi kamu tunjuk disitu sih Masalahnya Iya Tempatnya kan kayak gitu Saya enggak Apa itu ya Enggak Iya Kamu kan beranganan Bahwa di tempat ini Kan sangat beda sekali Iya dari situ Ya emang Di sini tempatnya Sangat kental sekali Dengan nondanya hal-hal Kayak gitu mas Gitu ya Betul sekali Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa Mohon doanya Pemirsa Saya akan melakukan Sesuatu Karena ini Sangat sulit sekali Menampakkan secara Lebih Dekat dengan saya Hingga ini harus Usaha Semaksimal mungkin Tolong bantu saya Pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Kasar sekali kamu Dia mengatakan Bahwa saya titis orang Jirpon Masya Allah Astagfirullahaladzim Iya Astagfirullahaladzim Coba mau wujud kamu Emang saya titis orang Jirpon Iya Mak saya orang Jirpon Kenapa Hah Mak saya Papa saya orang Jirpon Iya Kenapa Berhentikan saya Ini tempat saya Kenapa Sembarangan sekali kamu ya Kenapa Enggak sopan Bicara Ngomong Seenaknya aja Bicara yang jelas Ngomong yang fase Walaupun saya titisan orang Jirpon Berarti ini tempat saya juga Tapi ngomong Jangan sembunyi Ayo Tambahkan wujud kamu Sembunyi-sembunyi apa kamu Sembunyi sekali Iya sembunyi-sembunyi Ini bicaranya Saya paling gak suka ini Allah Wajar lah Orang saya titisan orang Jirpon Ngomong Jirpon juga wajar Gak niru-niru Ini memang Emang kayak gitu Beli mengkonon Ya Kan ada beri bahasa Iya Ada beri bahasa Kenapa Tersinggung Ya kalau tersinggung Keluar aja Keluar Keluar Astagfirullah Gak mau keluar-keluar Pemirsa Katanya tersinggung Katanya Perkataan saya tersinggung Bahwa dia tahu Bahwa saya itu Aslinya Bapak saya itu Jirpon Menurut cerita Sosok yang ada disini Dia menunturkan Orang darah Jirpon Kok mau macam-macam Katanya Padahal saya tidak Macam-macam Disini hanya Melakukan satu pengusuran Sudah seringkali Saya utarakan bahwa Saya disini Hanya melakukan penelusuran Menguat tabir misteri Yang memang ada Di tempat ini Ya Pemirsa kan Betul sekali Iya Tapi Enggak Saya sama sekali Tidak ada menantang Iya Sama sekali Tidak ada menantang Berarti pribahasanya Segelepung pinarasewu Itu tidak Tidak ada Rasa atau Sedikit Perentulan Darah untuk menantang Daripada Sosok-sosok yang ada Di tempat sini Sama sekali Tidak ada Pemirsa Namun dia merasa Tertantang adanya Saya disini Ya Saya bukan menantang Tapi saya hanya Berharap Agar kamu bisa Menunjukkan Existensi kamu Disini Agar saya bisa Langsung Berhadapan langsung Dengan kamu Gangguan-gangguan Ini ada bisikan Ini seolah-olah Memang Menantang sekali Memang Tempat sini Ini malah Sebaliknya Pemirsa Keperadaan Sosok yang ada disini Malah menantang Dia mengajak Kalau Laki-laki sejati Berarti Bisa menemukan Sosok yang ada disini Berat sekali Tantangannya ini Ya Siap Saya ada ini Atas tantangannya Kamu menantang saya Kalau laki-laki sejati Bisa menemukan Diri kamu Dan sebenarnya Aja Melayu Tinggal langgang Syirah Kejarlah Pering Jadi omongan Syirah Ingat-ingat 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 Jangan sampai terlepas Ya Yuk Yuk Kita ke Astagfirullah Allah Allah Kita Ini sampai Ini sampai Ini Oh dibuang Seolah-olah Harus melepas Wah pintar sekali ini Triknya Allah Astagfirullah Allah Ayo Mana kamu Ini Iya ini Kendala ini Pintar sekali ini Pintar sekali ini Astagfirullah Boleh lepas Boleh lepas nanti Setelah ada ini Mas Tidak akan melepas Walaupun jauh Sejauh manapun Tetap Terapas Ini angin tidak sembarang Allah Astagfirullah Pemirsa Terpaksa ini Saya harus Berpegang Pendirian Seperti Memegang Kepalan Tangan saya ini Jangan sampai lepas Saya ditantang Kalau lanang sejati Bisa menemukan Sosok yang ada di tempat ini Jangan lari Astagfirullah Sudah kecium Baunya nih Sudah kecium baunya nih Sudah kecium baunya Sudah kecium Baunya Sudah kecium Astagfirullah Kan Ini 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 setelah ada Ini saya lepas Pemirsa Saya bisa membuktikan Saya lepas Kamu sudah tidak bisa Kemana-mana Nih Terbukti kan Ya jelas Ada gangguan Dan gangguan Pinter sekali kamu ya Sia saat ini Sampai copot Dengan Sengaja sekali Kamu ya Pinter sekali Allah Sudah Terbukti kamu Sudah Nggak bisa kemana-mana Kecuali saya Perintahkan Ini Pemirsa Ini yang ada di Bawahnya Sosok tersebut Saya ambil Agar ini Suatu kuncian Buat dia Pemirsa Alhamdulillah Tentangan sudah terpenuhi Bapak saya harus ada di sini Mudah-mudahan ya Pemirsa Allah Saya penasaran sekali Ada temannya Nggak kamu Nggak gendong apa Saya kira ini lagi Nggak gendong Alhamdulillah Pemirsa Inilah Sosok Yang menantang saya Bahwa kalau memang Laki-laki sejati Bisa menemukan sosok Ini terbukti Bapak Ada di tempat ini Iya Tidak ada lain Ini hanya dorongan doa Atau ini doa-doa Dari pemirsa semuanya Terima kasih sekali Saya bisa Mudah-mudahan Saya bisa menghadapi Sosok yang ada di sini Baik Terima kasih atas gadirannya Dan tantanganmu Sudah saya penuhi Bahwa saya bisa menemukan kamu Terus Iya Saya ke sini memang Melakukan sepatu penelusuran Tapi saya di sini Ditunjuk oleh warga Bahwa di tempat ini adalah Ada kamu yang selalu Mengganggu warga Aku tahu kok Aku tahu Aku tahu dari warga Bahwasannya Kamu adalah Dulu-dulunya Sosok Yang bunuh diri Karena kamu Porban cinta Porban cinta kan? Iya Cemen kamu otaknya Miring kamu otaknya Hingga kamu bunuh diri Gantung diri Sangat kecil sekali kamu Cetek sekali kamu Udah marah-marah kamu Sekarang Apain? Anginnya besar sekali pemirsa Ini gak Sewajarnya angin Ya inilah Ulahnya inilah Dan teman-temannya Suruh diam dulu Angin Diam Kamu pergi dari sini ya Pergi untuk selama-lamanya Kosongkan tempat ini Saya tidak mengizinkan Cukup sudah Petualangan kamu Selama ini malam melintang Membuat heboh warga Warga ketakutan Harga ngeri melihat kamu Jangan-jangan Kamu Emang Mencari Teman Untuk Tidur kamu ya Bandel Aku percaya memang Kamu adalah sosok Sosok Yang bandel Kamu kuntilanak ya Tidak sempurna Belum diterima kamu Makanya Jangan ambil keputusan Dengan Tidak pakai rasio Itu akibatnya kamu Tentayangan Sekarang kan Kamu kan Itulah Akibatnya Kayak Dunia segodong kelor Tidak berpikir panjang Kamu pergi Untuk selama-lamanya Kosongkan tempat ini Agar tempat ini aman Percuma saja kamu disini Setelah saya tahu Untuk apa harus ada Kamu disini Kosongkan tempat ini Harap Kalau kamu tidak mau Kosongkan tempat ini Dan selama-lamanya Tidak mau pergi dari sini Lai saya bakar Ya Enggak Saya bakar loh Kalau tidak mau loh Benar Astagfirullahaladzim Baik Saya hilangkan Allah Allah Ini apa yang Emang sosok ini Ampun Pemirsa Sosok sudah hilang Tapi sebenarnya ini adalah Suatu tontangan Bahwa sosok ini tidak mau hilang Karena sosok ini adalah Sangat betah sekali tempatnya disini Nyaman katanya Sosok Ya ampun Mudah-mudahan Ya Keberadaan di tempat inilah Sudah tidak lagi ditempati Mudah-mudahan Pohon ini tidak menjadi Kering dan mati Mati dan kering Tumbuh suburlah Mudah-mudahan kamu Pohon bisa berguna Bermanfaat Bagi orang yang menanamnya Ini mungkin hanya Sementara Dihinggapi sosok yang Jahat sekali Namun Tidak berarti Kejahatan itu Tempel di tempat ini Baik Pemirsa Alhamdulillah Lirupalamin Tantangan sudah terpenuhi Bahwa saya tadi ditantang oleh Sosok yang memang ada di tempat ini Itu adalah Sosok kuntilanak Kuntilanak putih Ber Apa itu Pake jindung Apa itu Hitam Ya inilah Dulu menjadi korban cinta Dia memutuskan bahwa Dia gantung diri Karena gagal dalam percinta Astagfirullahalamin Pemirsa Ingat-ingat Jangan mengingat Sampai dua kali Ingat-ingatlah Satu kali bahwa Hidup hanya sekali Jangan sekali-kali Ngambil keputusan Seperti Keputusan sosok Yang ada di tempat ini Tadi Sangat berada Dilah Jadi kaum wanita Apalagi Yang masih gadis Coba kamu renungkan Apabila memang Gagal dalam percinta Masih panjang Perjalanan Anda Masih banyak Tujuan-tujuan Anda Dan bahkan Masih seribu satu Yang antri di depan Anda Tinggal pilih Anda Keputusannya di Anda Namun jangan mengambil Keputusan bahwa Keputusan seperti tadi Adalah keputusan yang Sangat bodoh sekali Pemirsa Mudah-mudahan Dia diterima Mudah-mudahan Setelah Sehilangnya sosok Yang ada di sini Pemirsa Diterima Di sisi Allah Tapi karena memang itu Karena kehendaknya Itu semacam itu Yang Alau wa'alam A'udzubillahimindadig Yang biasa Khususnya kaum putri Jangan sampai mengalami Hal semacam itu Hindarilah hal-hal Semacam itu Apabila memang Anda Tetang mengalami Gagal dalam Urusan percinta Lebih baik Renungkanlah Dan lebih baik Intropeksi Dan renungkanlah Apa yang Seharusnya Anda Lakukan Jangan sampai terburu-buru Jangan sampai Gagabah Mengambil keputusan Yang Bukan pada tempatnya Ya Pemirsa Alhamdulillah Saya ucapkan Terima kasih sekali Atas dorongan doanya Alhamdulillah Dan saya terima kasih sekali Khususnya Warga Jirpon sini Sudah membantu saya Sepenuhnya Dan sebenarnya Ini adalah suatu tantangan Yang sangat berat sekali Baru kali ini Saya mengalami hal semacam ini Sampai ditantang-tantang Sampai saya Dibilangin Yang enggak-enggak Tapi ini adalah Suatu tantangan Dan buat saya Ini adalah suatu Pengalaman Agar kedepannya Saya lebih berhati-hati lagi Pemirsa Kiranya perjumpaan kita Di kota Jirpon Dicukupkan sampai Di sini aja dulu Apabila ada salah kata Saya mohon maaf Karena Saya orang biasa Maaf sekali Dan Sama Mas Kameramen Apabila memang Ada kesalahan Dalam ucap Ataupun perilakunya Saya mewakili Mohon maaf Sebesar-besarnya Akhirnya Akhirnya Cuma kita hanya sampai sini aja dulu Lain waktu Dan lain kota Kita bisa jumpa Wassalam dari saya Family Laslos Pulang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati